Halo guys, kali ini gue pengajarin kalian nih cara berternak valk Intinya sih, valk itu kayak gampang gak susah sih buat berternak sih Yang penting kita rutin ef-nya aja Ya seperti yang saya buat ini sekarang Kita tes potesnya dulu, karena kalau langsung ke gundungan kadang-kadang dia suka malas ngebaliknya kadang suka kusut sebelahnya Kalau lama gak ini suka kering, jadi kita tes potesnya dulu, agak lebih mudah untuk memakannya untuk mereka Efe apalagi sih? Efe Itu cukup jagung yang masih segar ya, jagung manis yang segar Kemudian ditambah kangkung, ini untuk birahinya ditambah toge juga boleh ya Terus, kalau untuk saya, kepala saya doyen sama buncis, ini kita masukkan Cuma sedikit sih, sebatang doang gak banyak Ya buat, biar setambah sehat aja lah Ya cepet birahi, cepet kagim juga Terus juga Saya gak lupa buat Naruh tulang potong Itu untuk menambah birahi juga Buat ya biar perbucu lancar lah Kalau lebih seperti itu Yuk Kalau sudah Kita bawa ke kandang ternak Falknya Ini Sudah jadi seperti ini Untuk kandang, saya juga pakai Ini ukuran bukas ini sih Jelak putih sebenarnya Geladoknya juga geladok geladok putih Yang penting dia tuh Di Sarang bagian bawah itu dibatasin sama Seperti ini Nah Itu Itu juga harus ditinggin lagi Agar telur yang kemana-mana Kalau dia tuh Tipe burung yang Bapak telur Ya Dibilang berantakan sih Ya Suka sembarang lah Sembarang ini Kalau saya untuk minum ini Ini Saya tambahin suplemen lagi Kalau ada vitaminnya Jadi warnanya agak kuning Untuk Makanin harian Cukup ini aja Geladok putih Kuaci Sama Kenarisi Kenarisi itu udah ya Habis Nanti Oke Selanjutnya Oke Masuk jalannya Oke Oke Ya Ini contoh tulang sotongnya Yang saya bilang tadi Ini banyak kok di kiosk Kiosk Burung 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 kicau Halo 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 Moli Ini petinanya Ini jantannya Burkawin sih kemarin Ini mau kita pasang langsung Ke Tanang ternaknya Oke Oke Nanti tinggal disegel dari luar Kandangnya sih gak begitu luas Sebenernya dia bisa pakai kandang ternak LB yang besi Yang besi kecil itu Gitu Dia kalau dipakai sarang Karena suka dicak acak Kemarin udah kita masukin Cuma dicak acak Ya Ada yang suka dipasang Cuma ada yang gak juga Tergantung karakter burungnya juga sih Sebenernya Karena kebanyakan Kalau kita ternak itu Gak pernah mau di Kita susun gitu Maunya dia sendiri Karena malah gak mau dipasang sarang Jadi ya Suka hati dia lah Nih Air minumnya tuh Rada kuning Vitamin Vitamin Sebenernya vitamin dari LB Botanak LB Botanak LB Botanak LB Produksi Kita pakai untuk Falas Ini kandang ukuran 2x1 Tingginya 2 Panjang Lebar 1 meter Ya tidak luas sih Ini soalnya bekas Tilak putih Untuk alas Kita seperti ini aja Sebenernya gak perlu ngaruh kok Mau Mau Tanah Pasir Ataupun Parin seperti ini Bahkan Langsung jari juga gak masalah Ada problem Yang penting Yang penting Kandang ini tuh Sebaiknya 2-3 Kali sehari dibersihin Tinggal kena penyakit burungnya Sehat Ini kita 2 hari ini Kemarin baru dipasang sarang Eh Dirotokin lagi sama dia Terus juga karena ini Tadi Pintu blodoknya terlalu Pendek untuk dia Makanya Setiap dia keluar Kebawah Setiap dia Ngerapin sayap Di dalam kandang Disarangnya Buang Terbang 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 Udah Sekian tutorial dari saya Jangan lupa ya Di like Dan subscribe Nanti Bakal kita kasih Info-info lebih Selanjutnya Oleh Vals LB Dan burung-burung lain Terima kasih Salam Purubengkok Salam Kecauman Oke Dadah